selamat menikmati selamat menikmati mungkin ada kesulitan atau kira-kira ada yang perlu ya tugas 1 sama 2 kalau nanti ada yang perlu di review biar saya siapkan bahannya untuk dibahas di pertemuan besok waktu tanggal 17 karena mestinya soal-soal yang kemarin itu sepertinya hitungan standar sih jadi kemungkinan itu akan keluar di uas nomor 3 oke nanti dibahas lagi aja nomor 3 lainnya mungkin ada yang sempat bingung atau gimana gitu ini sih saya tadi barusan nge-review ada beberapa yang belum ngumpulin tugas juga sih tapi mayoritas alhamdulillah sudah mengumpulkan tepat waktu kemarin deadline-nya tanggal 9 oh ya ya nanti kalau ada waktu kita bahas lagi ya Mbak Rika di pertemuan TTM kedua tanggal 17 sekaligus saya pingin kemarin kan di awal pertemuan kan saya belum sempat bahas terkait apa namanya pembagian nilai ya tapi jangan khawatir sih insyaallah apa namanya saya gak akan pelit-pelit nilai juga cuman ini ada ada teman-teman yang belum mengumpulin tugas nah saya pengen minta pendapat aja sharing sama teman-teman enaknya yang belum mengumpulan tugas ini gimana gitu saya mau minta izin untuk apa ya istilahnya ya karena yang lain sudah berusaha meskipun sulit ya meskipun banyak tugas tetap mengumpulkan tepat waktu juga tanggal 9 meskipun mepet jam 12 ada juga yang kayak gitu tapi alhamdulillah bisa kekumpul sesuai dengan deadline nah untuk menghargai lah teman-teman yang sudah berusaha maksimal untuk mengumpulkan sesuai dengan deadline itu tadi kira-kira yang belum mengumpulkan tugas ini kira-kira teman-teman berkenan gak kalau misalkan saya apa namanya menyesuaikan nilainya gitu jelas yang saya maksud berarti ya nilainya tidak akan bisa sama dengan teman-teman yang sudah mengumpulkan sesuai dengan tepat waktunya gitu sesuai dengan deadline-nya gitu kira-kira keberatan kalau saya ambil keputusan seperti itu saya gak pingin aja sih tiba-tiba ngurangi nilai gitu atau misalkan ngasih apa nilai yang berbeda tanpa alasan gitu saya pinginnya flor-floran aja transparan jadi teman-teman juga tidak merasa terdolimi gitu oke jadi ya jadi kalau saya udah bilang kayak gini nanti kalau misalkan di akhir kelas di akhir semester ada yang gak puas sama nilainya gak apa-apa sih bisa aja ngomong sama saya mungkin ya teman-teman sudah merasa nilainya sudah merasa berusaha semaksimal mungkin tapi kok belum sesuai dengan harapan gitu ya gak apa-apa nanti bisa diskusi sama saya tapi insyaallah saya gak akan pelit-pelit nilai kok tenang aja ya sementara saya gak pingin nambahin tugas atau apa-apa buat yang belum ngumpulkan cukup nanti mungkin saya sesuaikan aja nilainya dengan teman-teman yang sudah ngumpulkan gitu ya gak lambak kalau satu jam insyaallah tapi gak ada sih kayaknya yang telat satu jam gak ada kok yang telat satu jam semuanya saya lihat tanggal sembilan semua sih gak tahu tapi kayaknya itu ada yang sampai jam 12 juga ngirimin kayaknya gak apa-apa sih deadline-nya sampai jam 12 oke iya mbak Siti om sih ya belum ya silahkan digumpulkan aja mbak secepatnya kalau ada kesulitan bisa langsung ngechat saya aja gak apa-apa nanti yang bisa saya bantu saya bantu oke review tugasnya gitu dulu ya sekarang kita lanjutkan ke modul yang ke-6 modul ke-6 saya present dulu desktop oke sekarang sudah bisa dilihat ya PPT-nya ya kelihatan gak PPT-nya oke 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 pertemuan kali ini kita hitungannya ada sedikit tapi gampang kok gak terlalu sulit cuman yang bisa tetap yang bisa menyediakan kertas dan pensil silahkan disediakan sama kalkulator atau handphone buat ngitung nanti kita hitung bareng-bareng kayak biasanya ya di HP di HP di HP bukannya kelihatan ya mbak atau mungkin sinyalnya dicoba aja mbak Siti om siyah iya iya berarti sinyalnya kayaknya kurang kuat tuh makanya gak bisa ngeluarin picture-nya iya mbak Rizka kenapa di HP di HP kenapa nggak bisa pakai laptop untuk masuk kelas maksudnya gimana tuh kok bisa nggak bisa nggak ada tulisan joinnya gitu ya join via web ada nggak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wah itu mungkin nanti bisa diminta tolong sama babel aja soalnya kemarin saya juga sempat kayak gitu ternyata harus install aplikasi padahal harusnya bisa lewat web aja nggak perlu install mungkin nanti dicoba dulu di uninstall skypenya terus nanti diinstal lagi tapi diinstal yang Skype for business ya harusnya bukan yang Skype biasa kalau Skype biasa beda nanti coba ditanyakan ke babel saya kurang paham soalnya kemarin punya saya juga sempat kayak gitu oke saya mulai ya bismillahirrahmanirrahim kali ini kita akan membahas bab 6 yaitu mengenai manajemen persediaan ada yang sudah baca buku mungkin manajemen persediaan itu sebenarnya tentang apa kalau secara secara literally atau secara harfiah kata-perkata ada yang bisa menyampaikan opini nya manajemen persediaan itu apa sih concernnya yang difokuskan di dalam manajemen persediaan itu apa atau mungkin teman-teman ada yang pernah baca kasus terkait dengan manajemen persediaan atau kemarin yang sudah ngerjakan JIT itu kan ada hubungannya ini manajemen persediaan dengan JIT itu ada hubungannya mungkin yang kemarin ngerjakan JIT kelompok 5 sama kelompok 3 lebih apa lebih tahu dulu udah baca soalnya dan bisa kasih opini terkait dengan manajemen persediaan apa itu manajemen persediaan apa yang difokuskan dalam manajemen persediaan sebenarnya kita mau bahas apa sih gitu oh ya bisa pakai voice silahkan pakai voice ya nggak harus ngetik nggak apa-apa karena kalau ngetik pasti nunggu lama kan ngetiknya terus belum ngesennya bufferingnya silahkan yang bisa pakai voice boleh pakai voice langsung aja di unmute kira-kira apa itu manajemen persediaan manajemen dalam menjaga persediaan barang optimum mengatur jumlah barang yang dimiliki terutama input kemudian lagi yang lain kemudian lagi yang lain untuk kontinuitas input manajemen persediaan membahas manajemen dalam meminimalkan biaya persediaan sehingga daya saing perusahaan dapat ditingkatkan apalagi yang lain ada yang punya pendapat lain kegiatan menjaga jumlah barang optimum yang dimiliki kegiatan menjaga jumlah barang optimum yang dimiliki jenis permintaan dan menurut operasional persediaan oke sudah yang lain oke sudah nggak ada yang ngetik lagi oke jawabannya sih nggak ada yang nggak ada yang salah sih hmm kenapa ini? kenapa ini? ya oke kita lanjutkan lagi ya oke ditambah lagi Mbak Sumartin kegiatan merencanakan dan mengatur persediaan bahan baku dalam perusahaan kalau saya simpulkan berarti intinya yang pertama yang bisa diambil adalah manajemen persediaan jelas manajemen persediaan adalah manajemen di dalam mengatur bahan baku atau persediaan di dalam perusahaan gitu ya tadi ada yang menyebutkan seperti itu kemudian ada yang menjawab juga bagaimana caranya untuk menjaga persediaan supaya dalam tingkat yang optimum ada yang bilang gitu juga kemudian ada yang bilang apalagi tadi ada yang bilang meminimalkan biaya persediaan sehingga dapat meningkatkan apa namanya daya saing perusahaan ya ya intinya manajemen manajemen persediaan itu adalah ketika ketika kita berusaha untuk menjaga yang namanya biaya di dalam persediaan itu tadi itu pertama kemudian kita juga mengatur bagaimana caranya supaya tadi ada yang bilang kontinuitas input intinya sebenarnya bukan kontinuitas inputnya sih tapi bagaimana caranya kita mengontrol proses produksi di dalam perusahaan itu supaya terus berjalan dengan lancar intinya kan seperti itu di dalam manajemen operasional nah manajemen persediaan ini membahas tentang gimana caranya kita mendukung hal atau tujuan kita yang tadi itu supaya operasi di dalam perusahaan itu berjalan lancar otomatis kita harus memanajemen yang namanya persediaan itu tadi nah salah satunya adalah menjaga kontinuitas input nah tapi kita harus tahu dulu kan di dalam manajemen persediaan itu sebenarnya persediaan itu apa gitu persediaannya sendiri gitu kalau tadi kita membahas tentang manajemen persediaan nah sekarang persediaannya sendiri itu apa gitu nanti itu akan dibahas di dalam bab 6 ini selain membahas tentang persediaan itu apa aja kita juga membahas bagaimana cara kita supaya bisa apa namanya menjaga supaya persediaan kita itu optimum kayak tadi yang sudah disebutkan kemudian kita juga menyeimbangkan istilahnya meminimumkan biaya persediaan itu tadi supaya tidak membebankan membebani si perusahaan itu gitu karena yang namanya biaya itu kan berarti kaitannya dengan mengeluarkan uang kalau kita terlalu banyak mengeluarkan uang ya yang namanya perusahaan itu tujuannya mendapatkan profit kalau kita terlalu banyak mengeluarkan uang otomatis ya kita enggak profit profit gitu ya enggak apa enggak dapat untung sesuai dengan perkiraan gitu keinginan gitu nah di dalam klasifikasi persediaan itu tadi dibagi menjadi beberapa sudut pandang kalau di modul itu ya ada sudut pandangnya ada 5 tapi sebenarnya concernnya di dalam manajemen persediaan itu bukan untuk mengklasifikasi persediaan jadi kita bukan tujuannya belajar manajemen persediaan itu bukan untuk tahu oh persediaan ini itu adalah persediaan yang dibagi menurut tahap prosesnya atau dibagi menurut nilai persediaan bukan itu fungsinya tapi fokus kita adalah intinya di kegiatan belajar 3 dimana kita berusaha eh kegiatan belajar 2 dan 3 dimana kita berusaha untuk menjaga yang namanya biaya persediaan itu supaya tidak membebani perusahaan sehingga keuntungan itu bisa dicapai se-efisien dan efektif mungkin nah dasarnya adalah yang pertama kita harus tahu tentang klasifikasi persediaan di dalam modul dijelaskan ada 5 sudut pandang dalam mengelompokkan persediaan kan yang pertama adalah sudut pandang pengelompokan menurut tahap proses yaitu dibagi menjadi 3 yang pertama persediaan bahan persediaan barang setengah jadi persediaan barang jadi jadi kalau menurut tahap prosesnya yang namanya proses itu kan berkelanjutan ada step-stepnya mulai dari input menjadi output input adalah bahan baku kemudian output itu adalah barang jadinya nah tapi di tengah-tengah itu ada yang namanya barang setengah jadi barang setengah jadi itu apa? contohnya misalnya gini kalau bahan kan misalnya perusahaan pembuat baju gitu ya garment otomatis bahannya adalah kain nah barang setengah jadinya adalah kain yang sudah dipotong sesuai dengan apa itu namanya bentuk bentuk ukuran-ukurannya ya kayak badan depannya badan belakangnya sakunya kemudian bannya gitu ya kalau misalkan dari tukang jahit kan ada yang kayak gitu nah barang setengah jadi ini bukan bukan berarti bahan tapi juga bukan berarti barang jadi kenapa? karena dia sudah melalui proses-proses tertentu sehingga dia disebut dengan barang setengah jadi tapi dia belum memiliki nilai tambah yang sebenarnya sudah didesain untuk produk itu gitu jadi kalau tadi perusahaannya itu adalah perusahaan pembuat baju otomatis kan nilai tambahnya kan berubah manfaat bentuk ya perubahan dari kain menjadi baju yang bisa bermanfaat kita pakai gitu kan nah barang jadinya adalah baju gitu tapi yang namanya kain itu tadi bukan lagi bentuknya gelondongan gitu bukan lagi bentuknya sudah yang kilauan atau mungkin gulungan gitu tapi dia sudah dipotong sudah melalui beberapa tahap proses tapi hanya saja dia belum memasuki proses akhir gitu sehingga barang itu masih belum dimanfaatkan secara penuh gitu nah itu disebut dengan barang setengah jadi jadi ini sebenarnya kaitannya kalau sering ya kita pakai yang pembagian persediaan menurut tahap proses ini sering sekali soalnya di akutansi pun itu nanti di manajemen apa ya eh akutansi biaya kayaknya kalau nggak salah itu juga akan membahas mengenai biaya biaya gitu di dalam produksi nah salah satunya akan membahas tentang yang namanya biaya ban baku biaya barang setengah jadi gitu yang namanya yang namanya persediaan itu akan dibagi menjadi tiga itu sering sekali jadi yang sudut pandang yang pertama ini adalah sudut pandang yang paling umum yang digunakan di dalam mengklasifikasikan persediaan tapi bukan hanya itu ada sudut pandang lain yaitu membagi menurut nilai persediaannya jadi kalau tadi dibagi sesuai dengan tahap prosesnya produk itu sudah diproses sampai mana tapi kalau yang ini dilihat dari nilainya dilihat dari value-nya jadi seberapa barang itu istilahnya apa ya berbahaya atau uangnya banyak gitu nilai uangnya banyak kalau kelas A dia nilainya harganya mahal value-nya tinggi tapi barangnya cuma sedikit jadi kalau disimpan simpannya nggak perlu gudang yang besar perlunya di berangkas atau di bank atau di tempat-tempat tertentu yang memang benar-benar aman atau bahkan kalau misalkan di dalam gudang ya perlu dikasih kode kayak berangkas gitu apa namanya di dalam ruangan yang dikelilingi oleh besi-besi gitu ya jadi sulit bagi barang itu tadi untuk hilang atau untuk dikeluarkan dengan mudah tanpa sepengetahuan pihak manajemen gitu itu kalau barang kelas A kalau barang kelas B karakteristiknya adalah dia tidak terlalu mahal ya jumlahnya juga tidak terlalu ngabis-ngabisin tempat juga itu kalau kelas B jadi di tengah-tengah nah kalau kelas C itu apa namanya kebalikannya kelas A jadi kalau kelas A tadi harganya mahal tapi jumlahnya sedikit kalau kelas C harganya murah tapi jumlahnya besar contohnya kayak pasir gitu ya kalau di modul dicontohkan seperti pasir kemudian mungkin juga bisa kain kain kan juga tidak terlalu mahal ya jadi apa namanya bisa masuk kelas C juga karena dia juga barangnya besar jadi ngabis-ngabisin tempat juga nah itu kalau dibagi menurut nilai persediaannya jadi kalau dibagi menurut nilai persediaannya ini concernnya atau perhatiannya itu lebih pada bagaimana cara kita menyimpan persediaan itu bagaimana cara kita memperlakukan persediaan itu itu kalau dari nilai persediaannya kemudian sudut pandang yang lain adalah menurut tujuan pengadaan persediaan nah kalau ini jelas ya dari pengadaan persediaannya itu ada tiga yaitu ada persediaan secara terdesak pengadaan persediaan secara normal dan pengaman jadi kalau terdesak itu ya jelas sih apa namanya kalau kita melakukan proses produksi kemudian di tengah-tengah proses produksi ternyata bahan baku kita habis gitu otomatis kan kita ada di posisi terdesak dimana kita harus menyediakan bahan baku secepat mungkin gitu ya meskipun harganya mahal kadang-kadang pun juga perusahaan itu mengambil resiko itu gitu karena kalau tidak justru nanti bisa jadi barang yang sudah masuk proses atau disebut dengan barang setengah jadi itu kalau tidak diteruskan dia akan rusak gitu karena mungkin temperatur yang berbeda gitu sehingga apa namanya menjadikan barang itu tidak bisa optimal lagi gitu untuk diproses ke proses yang selanjutnya contoh gampangnya misalnya kita lagi bikin apalah kue nastar lagi bikin kue nastar dia sudah dicampur tepungnya airnya dan lain sebagainya kemudian tiba-tiba apa namanya telurnya tidak ada gitu atau mungkin sudah dicampur telur atau apa ya yang gampang ya yang gampang rusak itu apa ya biasanya ada yang bisa nyontok kan gak kira-kira kira-kira kalau dalam kondisi terdesak itu seperti apa contohnya kayak apa ya misalnya kue nastar sih gak mungkin kalau ditinggal sih gak apa-apa contohnya apa ya contohnya kalau kue sih biasanya tapi anu ya meskipun ditinggal seharian gak apa-apa ya kalau kue yang sulit itu apa ya biasanya ya yang gampang rusak roti gak bisa ditinggal seharian ya saya gak ketahuan nih saya gak pernah bikin roti misalnya udah misalnya dalam proses gitu ya misalnya ini jadi kita bikin masakan gitu bikin masakan sudah diproses kemudian tiba-tiba garamnya habis gitu kan tiba-tiba garamnya habis atau tiba-tiba misalnya apanya misalnya salah satu komponennya misalnya bahan-bahannya gitu misalkan ada yang gak ada gitu otomatis kalau itu dibiarkan kan otomatis jadi apa ya jadi bededek gitu kalau bahasa jawanya ya karena terlalu lama dibiarkan gitu otomatis rasanya kan jadi gak enak nah terdesak itu ya itu tadi kalau misalkan kita bikinnya cuman untuk tiga porsi sih gak apa-apa sih ditinggal-tinggal sebentar tinggal pergi ke warung gitu aja gampang tapi kalau sudah perusahaannya sudah besar sudah bentuknya catering besar meng apa namanya melayaninya sudah ratusan bahkan ribuan orang otomatis dia gak bisa dengan gampang kemudian dia ninggal barangnya itu tadi kemudian nyari ke pasar beli bahan-bahannya yang kurang kan seperti itu nah otomatis pasti akan terjadi yang namanya harga yang berbeda untuk mendapatkan bahan baku yang tadi ke kehabisan itu tadi nah posisinya kalau kita melihat dari tujuan pengadaan persediaan ini otomatis concernnya adalah ya itu tadi pertama harganya akan berbeda gitu dari setiap kondisi terdesak normal dan pengaman itu pasti akan menimbulkan biaya yang berbeda kemudian bisa jadi menimbulkan masalah-masalah yang lainnya terkait dengan produk itu tadi kayak contohnya tadi misalkan lagi masak kemudian ditinggal ada kemungkinan bahwa masakan itu tadi tidak akan seenak kalau misalkan bahan-bahannya itu sudah tersedia semua kan seperti itu nah jadi kalau setiap jadi intinya setiap pengelompokan sudut pandang pengelompokan persediaan itu tadi concernnya itu beda-beda ya kalau yang tadi proses itu lebih ke tahap-tahapnya kalau yang nilai persediaan itu lebih bagaimana mereka menjaga kalau dari tujuan pengadaan persediaan ini lebih pada biaya kemudian faktor-faktor yang menjadikan sebuah produk itu menjadi lebih gagal atau rusak gitu misalnya gitu nah kemudian kalau normal ya dalam kondisi normal biasa aja gitu jadi belum belum sampai kehabisan gitu sudah beli barang kalau pengaman justru lebih malah tujuannya dia melakukan persediaan itu tadi memiliki persediaan itu justru fungsinya adalah untuk menjaga ketika ada apa misalnya suatu saat kemudian kehabisan bahan gitu jadi gak perlu lagi cari-cari ke pasar gak perlu lagi cari-cari ke tuku gak perlu nyari supplier-supplier lagi gitu tapi dia sudah memiliki persediaan pengaman yang memang ditujukan untuk kondisi-kondisi tergesa seperti yang di awal tadi nah kemudian yang sudut pandang yang lainnya lagi sudut pandang pengelompokan persediaan menurut jenis permintaannya kalau yang kita bahas di bab kemarin kan ada permintaan itu ada dua ya ada permintaan bebas yaitu terkait dengan produk dominan dan permintaan yang terikat terkait dengan produk yang permintaannya dipengaruhi oleh produk lain nah ini juga klasifikasi persediaannya ada juga menurut jenis permintaannya kemudian yang terakhir adalah menurut operasional persediaan yaitu melihat dari sisi kualitas kemudian bagaimana cara kita menyimpannya bagaimana cara kita nyusunnya gitu nah kalau kalau di apa namanya istilah persediaan di dalam pergudangan gitu ada yang namanya vivo dan average ada yang tau nggak vivo dan average itu apa istilah umum di dalam manajemen ini ada yang tau vivo dan average itu apa terutama sering dibahas di akutansi sih nggak mungkin nggak dibahas ini pasti ada dan wajib ya bukan wajib juga sih tapi sangat lumrah lah dibahas karena fungsi bisnis itu kan saling terkait satu dengan yang lainnya apa coba vivo dan average sebenarnya ada tiga sih vivo average sama livo tapi livo ini sepertinya sudah nggak banyak dipakai lagi gitu karena ini urusannya sama itu apa namanya orang akutansi ke apa namanya lupa saya jadi karena tidak terlalu menguntungkan bagi perusahaan dia sistem ini tidak dipakai jadi vivo average dan livo ini adalah satu sistem di dalam manajemen persediaan ya betul kalau average ada yang tau average vivo itu betul ya vivo itu first in first out ya kepanjangannya first in first out kalau average apa ini bukan bukan hanya terkait dengan perhitungan ya bukan hanya terkait dengan perhitungan harganya tapi juga terkait dengan bagaimana cara kita menyimpan persediaan itu di dalam gudang gitu oke jadi vivo itu kepanjangannya adalah first in first out kalau average itu adalah metode rata-rata betul sekali jadi vivo average dan livo tiga sistem yang tadi saya sebutkan itu itu adalah bagaimana sebuah perusahaan itu istilahnya apa ya meng ngetrip itu apa ya bahasa indonesia kayak memperlakukan 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 sebuah persediaan gitu yang disimpan di dalam gudang kan kalau kita di perusahaan gitu ya yang namanya gudang itu kan nggak cuma satu kali satu ukurannya kan gede banget dan kita nggak mungkin yang namanya ngatur barang sebanyak itu di dalam gudang terus tanpa kita melakukan pencatatan nah vivo, livo, dan average ini itu adalah metode pencatatan juga metode istilahnya pengaturan di dalam persediaan juga dimana barang ketika datang sebelum dia masuk gudang itu dia akan dicatat dulu sehingga perusahaan itu tahu mana barang yang datang duluan karena kita kan tahu produk itu kan atau suatu barang ya barang apapun itu kan pasti punya umur ya kan dia pasti punya umur apalagi untuk barang-barang yang memang umurnya pendek contohnya seperti sayur buah-buahan gitu ya kalau perusahaan yang misalkan bergerak dalam bidang makanan gitu otomatis kan dia akan ber apa namanya berhubungan gitu dengan barang-barang yang masa umurnya masa ekonomisnya itu cepat habisnya gitu barang itu tuh cepat rusaknya intinya gitu jadi otomatis biasanya perusahaan yang seperti ini dia akan menerapkan sistem vivo dimana barang yang masuk ke dalam gudang barang itu juga yang akan digunakan pertama kali ketika perusahaan akan melakukan proses produksi nah itu disebut dengan vivo yaitu first in first out pertama yang masuk pertama yang keluar tapi kalau average itu dia lebih pada semua barang mau dia datang duluan mau dia datang kedua atau ketiga keempat dan seterusnya itu diperlakukan sama sehingga semua barang itu tadi ya diambil rata-ratanya gitu maksudnya kayak yang misalkan barang pertama datangnya sepuluh barang kedua datangnya lima barang ketiga datangnya sepuluh lagi totalnya ada dua puluh lima kemudian oh gampang kok sulit ya misalnya totalnya ada tiga puluh gitu kemudian dia butuh lima belas otomatis barang yang pertama kali datang diambil lima barang yang kedua datang diambil lima barang yang ketiga datang diambil lima juga sehingga dapatlah tadi lima belas itu yang digunakan untuk proses produksi tapi diambilnya itu bukan dari yang barang datang pertama kali masuk semua tapi diambil dari semua yang datang jadi kloter satu kloter dua kloter tiga semuanya diambil dikit-dikit sehingga barang itu tadi apa namanya tata gitu tidak ada yang terlalu lama disimpan di dalam gudang atau tidak ada yang terlalu cepat disimpan di dalam gudang itu kalau average jadi itu sebenarnya sebuah sistem aja sih prinsip gitu di dalam yang namanya memanage sebuah persediaan tapi kalau di akutansi itu lebih terkait pada bagaimana cara kita menghitung menguangkan yang namanya bahan atau input itu tadi karena bisa jadi kloter satu kloter dua kloter tiga itu harganya beda-beda makanya itu ada vivo ada average ada livo itu fungsinya kalau di akutansi dia lebih pada perhitungan berapa nominal harga barang apa produk eh produk bahan bakunya itu tadi yang akan digunakan untuk proses produksi karena kan otomatis dia kan ngitung biaya produksinya kan ya dari yang harga yang dia pakai itu tadi kalau dia pakai vivo otomatis ya harganya ya ikut kloter satu kalau pakai average ya otomatis harganya akan dirata-rata itu kalau di akutansi nah gitu kemudian kalau kita sudah tahu eh terkait dengan klasifikasi persediaan ya kalau tadi saya nyebutkan kan sebenarnya fokus manajemen persediaan itu bukan untuk mengetahui sebenarnya persediaan ini itu dibagi berdasarkan apa gitu bukan itunya tapi gimana caranya kita bisa meminimalisir meminimalkan yang namanya biaya persediaan gitu kemudian juga kita bisa apa namanya menjaga supaya persediaan itu bisa aman gitu sehingga akan terus bisa menunjang yang namanya proses produksi intinya ada di situ nah otomatis di dalam manajemen persediaan itu ada yang namanya EOQ atau Economic Order Quantity dimana fokus dari Economic Order Quantity ini adalah supaya apa namanya barang yang kita order barang yang kita beli gitu ya dari supplier itu total biayanya itu tidak terlalu besar nah biaya persediaan itu sendiri itu dipengaruhi oleh tiga macam biaya yaitu yang pertama adalah biaya pemesanan atau biaya order kemudian yang kedua adalah biaya penyimpanan yang ketiga adalah biaya tetap persediaan nah kalau biaya pemesanan atau biaya order ini adalah biaya-biaya yang terkait dengan apa namanya ketika kita order jadi ketika kita beli itu pasti kan ada yang namanya biaya pemesanan contohnya kayak misalnya biaya kirim misalkan kita beli beli dua kali sama beli satu kali ya biaya pemesanannya otomatis besaran biaya eh biaya pemesanannya otomatis besaran kalau kita belinya dua kali ya kan karena kita ngirim ongkirnya yang bayar ongkirnya juga dua kali gitu tapi kalau kita belinya cuman sekali ya ongkirnya cuman sekali contoh lain biaya pemesanan itu biaya cek barang bahan baku jadi kalau biaya kalau barang kita beli ya kemudian dikirim kemudian kan datang di gudang sebelum kita masukkan gudang otomatis akan di cek dulu barang ini benar nggak sesuai dengan apa yang kita order benar nggak jumlahnya sama benar nggak kualitasnya itu sesuai dengan keinginan kita nah otomatis proses-proses itu tadi yang namanya pengecekan itu tadi akan menimbulkan biaya nah biaya itu termasuk dengan termasuk dalam biaya pemesanan gitu dimana biaya pemesanan ini terjadi ketika kita melakukan order jadi kalau nggak order ya nggak ada biaya pemesanan ini gitu nah kalau yang biaya yang kedua biaya penyimpanan biaya penyimpanan ini lebih pada biaya yang kita keluarkan untuk menyimpan si produk yang sudah kita beli tadi atau bahan baku yang sudah kita beli tadi gitu baik itu dalam bentuk misalkan ketika kita nyimpen gitu ya kita perlu yang namanya wadah untuk nyimpen gitu supaya barangnya nggak rusak itu termasuk juga misalnya buah dibungkusi satu-satu atau misalnya kita butuh apa namanya apa ya kayak keratan kayak wadahnya gitu istilahnya yang sekali pakai untuk menyimpan barang itu untuk mengamankan barang itu gitu itu lebih pada biaya penyimpanan tapi kalau biaya tetap persediaan itu lebih pada biaya yang tidak terpengaruh oleh berapa banyak kali kita pesen berapa banyak jumlahnya barang itu itu tidak mempengaruhi biaya tetap persediaannya sama kayak biaya tetap yang kemarin sih biaya tetap produksi gitu sama jadi biaya tidak jumlah barangnya itu tidak mempengaruhi jumlah berapa kali kita order juga nggak mempengaruhi jadi biaya tetap ini akan cenderung sama meskipun jumlah yang kita order itu banyak meskipun kita ordernya itu berkali-kali itu kalau biaya tetap persediaan contohnya kayak gaji orang yang jaga gudang gitu gaji orang yang jaga gudang itu kan meskipun kita barangnya di dalam gudang itu jumlahnya cuma satu atau jumlahnya cuma lima puluh gitu atau jumlahnya bahkan seribu itu kan gajinya tetap sama aja gajinya gajinya dua juta ya dua juta gitu nggak akan berubah sesuai dengan jumlah barang yang disimpan di dalam gudang itu tadi nah eoq ini kan tadi intinya adalah bagaimana cara kita meminimalisirkan meminimalisir biaya gitu yang kita keluarkan nah otomatis tiga biaya yang tadi disebutkan itu akan mempengaruhi perhitungan eoq itu tadi nah bagaimana cara kita menghitung eoq eoq itu rumusnya adalah akar dua dikali pr dibagi dengan c p itu apa r itu apa c itu apa ada yang tahu ada yang sudah sempat membaca buku atau mungkin pernah dengar atau gimana gitu ada yang tahu nggak p itu apa r itu apa itu apa apa terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih b itu pemasanan apa order ayo oke jadi p itu adalah biaya yang dikeluarkan setiap kali kita melakukan order itu disingkat dengan p jadi kalau di modul itu disebut dengan pemasanan atau saya sih lebih cenderung untuk menggunakan procurement cost soalnya kalau kita pakai pemasanan itu bisa jadi nanti salah salah apa ya salah tangkep gitu salah ingat gitu pemasanan pemasanan apa gitu jadi lebih pada cost nya atau biayanya biaya ketika kita melakukan order gitu jadi semakin banyak kita melakukan order semakin besar biayanya karena kalau misalkan kita belinya dua kali ya berarti misalkan di dalam bahan baku A itu kan harganya biaya per ordernya kan 25.600 kalau kita ordernya dua kali otomatis kita bayarnya bukan 25.600 tapi kita bayarnya udah 51.200 gitu nah jadi semakin banyak kita order semakin besar kita akan mengeluarkan biaya P itu tadi atau procurement cost nah kemudian R itu apa R itu adalah kebutuhan per periode betul kebutuhan per periode jadi setiap yang namanya kita melakukan proses produksi itu kan pasti ada periode-periode tertentu nah di dalam satu periode itu pasti sudah ditentukan kita mau memproduksi berapa gitu kan ya kalau di awal dulu kita menghitung BEP sehingga kita tahu kita harus produksi berapa nah kalau kita berbicara tentang bahan baku kalau kita sudah tahu kita mau produksi berapa barang otomatis kita bisa ngitung oh misalnya komponen A itu dibutuhkan untuk satu produknya dia butuh dua komponen A berarti kalau dia mau bikin 2.000 otomatis dia butuh 4.000 komponen A nah R itu adalah 4.000 nya itu tadi jadi total kebutuhan bahan baku untuk memproduksi sebuah produk atau produk dalam jumlah tertentu di dalam periode tertentu jadi kebutuhan bahan baku per periode itu disebut dengan R jadi nominalnya unit eh nominal satuannya unit kalau yang di R ini kalau yang P itu tadi karena biaya jadi satuannya adalah rupiah nah kalau C C itu adalah belum ada yang jawab C ya C itu adalah biaya penyimpanan per unit itu disebut dengan C jadi untuk menyimpan satu unit bahan baku A dibutuhkan biaya sebesar 400 rupiah itu itu C artinya adalah begitu bacanya nah EOQ ini dihitung dengan cara akar 2 PR dibagi dengan C nah kalau di tabel ini kita kan sudah tahu ada empat bahan baku yang digunakan untuk memproduksi sebuah produk gitu ya untuk memproduksi produk tertentu misalkan produk Z gitu butuhnya adalah komponen A B C dan D nah kemudian masing-masingnya sudah ditentukan A nya butuhnya berapa dalam satu periode B butuhnya berapa dalam satu periode sampai dengan D butuhnya berapa biaya per ordernya juga sudah tahu C nya biaya penyimpanannya juga sudah tahu nah coba kita hitung EOQ nya itu berapa jadi EOQ ini ngitungnya satu-satu ya ngitungnya EOQ nya A EOQ nya B EOQ nya C EOQ nya D gitu nah sekarang coba kita hitung bareng-bareng berapa EOQ nya A sampai dengan D silahkan dihitung coba coba berarti akar misalkan yang A adalah 2 dikalikan dengan 25600 dikalikan dengan 80.000 dibagi dengan 400 terus sudah ketemu hasilnya baru diakar berapa itu hasilnya A B C dan D saya juga ngitung ya sama-sama ngitungnya dik yang dik 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 saya saya tuliskan di sini aja mbak cari Siti rumusnya ya ya rumusnya di atas ya semuanya sambil menghitung ya jangan sebagian aja yang menghitung soalnya soalnya biar soalnya sama-sama ngertinya gitu nanti kalau tiba-tiba keluar di uas yang nggak ngerti kan juga sayang ya sudah capek-capek tiap malam ikut kuliah gitu terus tiba-tiba sama UT pusat nggak diluluskan gitu kan cuma gara-gara uas nggak lulus gitu soalnya oh iya sampe lupa sebentar sebentar saya copy paste dulu supaya kita bisa ngitung bareng-bareng saya juga ngitung ya Allah salah kalau ngapi eh 3200 ya betul 3200 Terima kasih. 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 terima kasih.